Universitas Muhammadiyah Maumere Kabupaten Sika NTT memperbolehkan para mahasiswanya yang kurang mampu membayar uang kuliah dengan hasil bumi. Ternyata, kebijakan tersebut sudah berlaku sejak 2018. Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Erwin Prasetyo, saat ditemui di Maumere selasa 28 Mei 2024. Kebijakan mahasiswa membayar biaya kuliah dengan hasil bumi itu sejak tahun 2018. Erwin menceritakan kebijakan itu berawal ketika seorang mahasiswi yang hendak mengikuti ujian akhir semester mengeluh karena belum melunasi biaya kuliah. Ia menyebut, mahasiswi tersebut mengaku tidak kekurangan uang, hanya saja hasil komoditi pertanian berupa kelapa dan pisang yang ada di rumahnya belum laku terjual. Sang mahasiswi kemudian menawarkan agar membayar cicilan uang kuliahnya dengan pisang dan kelapa. Erwin mengatakan, usai berdiskusi, akhirnya pihak kampus mengizinkan. Sejak saat itu, beberapa mahasiswa yang kurang mampu khususnya di pedesaan diperbolehkan membayar biaya kuliah dengan komoditi pertanian. Ia juga menyampaikan, ada pula mahasiswa yang membayar uang kuliah dengan sarung tenun. Terus ada juga yang dengan kain sarung ya. Kita ini kan orang tua di kampung itu kerjanya kalau tidak berkebun ya tenun. Saat tidak berkebun ya tenun. Tenunnya ini juga bisa ditukarkan untuk biaya kuliah. Erwin mengungkapkan, hasil komoditi tersebut dijual ke para dosen dan karyawan. Sementara kain tenun diberikan kepada para tamu yang datang ke kampus itu. Ia menambahkan, hingga saat ini sudah lebih dari 10 mahasiswa yang membayar biaya kuliah menggunakan hasil bumi. Terima kasih telah menonton!